Mantan istri Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Veronika Tan, menyampaikan harapannya kepada bakal Capres Anis Baswedan terkait Pilpres 2024. Harapan itu disampaikan Vero, Sapaan Karibnya, saat berjumpa Anis di acara Silaturahmi Kebangsaan yang diadakan Komunitas Masyarakat Indonesia Tiongwah di Restoran Pesisir, Meruya, Jakarta Barat, Jumat, 15 September 2023. Di samping Anis, Vero berharap Pilpres 2024 menjadi kompetisi politik yang sehat. Tidak ada perpecahan setelah pesta demokrasi lima tahunan itu. Pihak yang menang dan yang kalah bisa saling mendukung dan saling memberikan solusi terhadap permasalahan bangsa. Saat ditanya kemungkinan mendukung Anis di Pilpres 2024, Vero lebih memilih untuk menimbang program-program yang dicanangkan terlebih dahulu. Selain program, kapasitas seorang pemimpin juga penting menjadi kriteria yang ditakar para pemilih sebelum mencoblos di bilik TPS. Menurut Vero, calon pemimpin dengan niat yang mempersatukan bangsa Indonesia yang harus dipilih. Seperti diketahui, Anis Baswedan merupakan bakal Capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang diusung oleh Nasdem, PKS dan PKB. Anis berdampingan dengan Ketua Umum PKB, Muhaymin Iskandar atau Cak Imin, sebagai bakal Capresnya.